Intro Kasus video Asusila wanita kebayang merah hingga saat ini terus menjadi perhatian publik Terbaru rumah sakit Bayangkara telah memeriksa kondisi kejiwaan AH 24 tahun Pemeran wanita berkebaya merah pada Kamis 10 November 2022 Pemeriksaan tes psikologi tersebut menyusul adanya temuan surat kuning Sebagai tanda pernah memperoleh penanganan medis aspek kejiwaan Umas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan Dalam waktu dekat hasil tes psikologi AH akan diserahkan kepada penyidik Berdasarkan hasil temuan penyidik, Dirmanto mengatakan AH diduga memiliki dinamika gejala kejiwaan yakni kepribadian ganda Temuan penyidik itu diperoleh saat melakukan penggeledahan Di dalam tempat tinggal sementara atau indekos AH Di jalan medokan semampir Surabaya Dirmanto tak menampik akan ada penyesuaian Yang tentunya tetap didasari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Termasuk dengan status hukum terhadap AH Manakala memang terdapat suatu kondisi kesehatan mental Yang membutuhkan intervensi lebih mendesak ketimbang pendegakan hukum Meski demikian pihaknya masih menunggu hasil pasti dari kedokteran yang telah memeriksa AH Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton!